Hai namanya siapa Pak Sugito kalau jualan enggak di anu enggak dikayu enggak enggak digini kan Oh disuruh rumahnya mana Belangit ini berapa hargaan harganya diparkir dulu diparkir dulu sambil kita makan-makan ayo sambil ngobrol jualan ini sudah berapa lama 69 Pak seumpama ini kalau Bapak kelilingkan paling banyak dapat 200 ribu kalau hari ini saya antar Bapak pulang nanti saya kasih duit lebih dari 250 mau nggak tapi istirahat di rumah mau nggak Pak mau nanti saya ikutin dari belakang ya tapi kita makan dulu sama minum dulu ya habis itu kita pulang ya Pak ya mau ya Nah kalau nggak ada yang bantu ini susah berarti kalau anu ini harga berapa tadi kayak zaman dulu ya jadi belakangnya ini dikasih paku dosinya dikasih kertas berapa itu dihitung tunggu ya itu rezekinya sampean Alhamdulillahirrohabilalamin berapa Pak ini harganya 1 juta berarti ya bismillahirrohmanirrohim seorang bapak yang dia berjalan kaki namun eh beliaunya belum ada yang laku sama sekali ya Pak namanya siapa Pak Sugito kalau jualan nggak di anu nggak dikayu nggak nggak digini kan oh disuruh rumahnya mana Belangit ini berapa hargaan harganya diparkir dulu diparkir dulu sambil kita makan-makan ayo sambil ngobrol sudah sudah Pak jatuh Pak jatuh Pak sudah 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 berapaan satunya kalau cermin ini bikin sendiri atau anu bikin sendiri kalau dijual berapa 30.000 enggak boleh anu nggak boleh lebih ya pokoknya jualannya 30.000 enggak boleh lebih ya kadang-kadang ya ada yang apa tuh kasih yang dikasih lebih 35.000 kalau kalau saya mau beli lebih berapa dilebih berapa ya 30.000 aja Pak enggak boleh dilebihin enggak boleh tapi standar aja Pak oh gitu kenapa kenapa enggak mau dilebihin enggak apa-apa Pak ini bikin sendiri tapi ya rumahnya Bapak tadi Belangit Belangit mana Belangit sebelahnya mesjid Bapak sudah makan belum tadi sudah Pak sehari dapat berapa berapa biasanya apalagi hujan kondisi hujan ya nggak dapat sama sekali biasanya dapat berapa Pak kadang-kadang dapat 200 terus kayunya diambil dari mana oh gitu Bapak di rumah sama siapa sama anak saya istri ada enggak enggak ada terus kalau di dalam seumpama jenengan saya ajak pelanjar sembako pulangnya kayak apa ditaruh di dalam berarti sehari cuma dapat 200.000 kadang-kadang 200 kadang-kadang enggak dapat rumahnya jenengan dari sini jauh apa dekat sebelah masjid Pak sebelah masjid kita makan dulu ayo ayo sama saya disini jadi si Bapak ini jualan apa ini pigora paling rame Bapaknya ini dapat uang 200.000 kalau rame tapi kalau enggak dapat enggak dapat sama sekali Bapak seneng pendol enggak Pak? seneng seneng pendol enggak? seneng pendol enggak? enggak kuat enggak kuat makan ya? ya bosen tapi enggak oh iya Bu saya pesan pendol boleh sama kopi jual kopi enggak Bu? iya sebelah mana? boleh Bapak kopi enggak? iya Bapak usia berapa Pak? saya berapa berarti usia berapa tahun itu? 80 tahun jualan ini sudah berapa lama? 69 Pak seumpama ini kalau Bapak keliling kan paling banyak dapat 200.000 kalau hari ini saya antar Bapak pulang nanti saya kasih duit lebih dari 250 mau enggak? tapi istirahat di rumah mau enggak Pak? mau nanti saya ikutin dari belakang ya tapi kita makan dulu sama minum dulu ya habis itu kita pulang ya Pak ya mau ya? mau jadi karena Bapak ini ngomong ke saya bahwasannya paling banyak Bapak ini laku 250 itu kotor hari ini si Bapak kita kasih kejutan Bapaknya biar pulang enggak jadi jualan namun nanti kita akan kasih rejeki di sana rejeki ini memang kunyanya si Bapak mungkin hanya melalui saya aja ya jadi Bapaknya biar makan pendol dulu habis itu minum ya ini pendolnya nih ibunya nih enakkah Bu pendolnya Bu? enak enak pendolnya ya Bu boleh berapa? terserah ini pendol dalam? ya kalau Bapaknya gedik kalau saya banyak sesuai body ya seribuan Pak? boleh ada tusuknya Bu? itu yang lain Pak sama teanget ya dimakan dulu Pak istri istri udah enggak ada Pak? udah almarhum? dia meninjah tangan dari sisi oh udah almarhum ya? di rumah berapa orang? anak sama-sama apa ya? tiga semuanya sudah besar atau masih kecil-kecil? yang tinggal sama Bapak siapa? berapa orang? yang pertama tinggal sama Bapak ya? ya ini nih Pak saya kan anak saya kan tiga anaknya tiga? ya sekarang yang tinggal sama Bapak anak yang nomor berapa? ya semua itu jejer gini ya Pak rumahnya oh rumahnya jejer-jejer oh rumahnya jejer-jejer ya sudah punya cucu berapa? cucu empat jadi ini tadi kan saya lihat Bapak ini jalan terus enggak di apa? oh kalau oh jadi ini tadi kita sengaja kembali karena kita melihat si Bapak ini berjalan kaki melawan arus masalahnya si Bapak ini sengaja jalan kaki kalau gak jalan kaki khawatir karena kendaraan besar nih kendaraan ini kan jalur jalur apa ya jalur panturan nih jadi kendaraan laju-laju ya ini rencana pulang ini tadi? pulang berangkat jam berapa? berangkat itu pulang berangkat jam 6 pagi pulangnya jam 12 lebih oh jam 1 lebih apalagi ini cuaca hujan ya makanya Bapak agak pulang lebih cepat nanti Bapak kita antar sama-sama Pak ya makasih ya Mbak aku gelam Mas Kesmi apa itu Mas Kesmi? dia kan ngunjuk nopo tianget dik dik Bapak itu yang gede sekarang kita akan temani Bapaknya pulang kita akan pengen tahu rumah Bapaknya di mana ya dari Bapak ini setiap hari dia harus berjualan figura dan kalau sedang rame dapat 200 ribu itu kotor yuk tidak di naikin Bapak tidak apa-apa kenal sama Bapak ini eh Mbak rumahnya dekat sini berarti kenapa tidak di naikin saja nah kalau gak ada yang bantu ini susah berarti kalau Anu ini ini tadi oh gitu orang gak punya gak punya apa maksudnya pun kurang mampu lah gitu loh Pak makanya setiap hari kerjanya yang jual lagi ini tadi dapat berapa Pak? oh gitu habis sakit bapak saya dorong aja sambil ngobrol sama saya gini sini sambil dapat berapa hari ini? gak dapat dapat 30 ribu dapat 30 ribu ya dapat loh iya soalnya mau jualan ke sana tadi menindung kembali oh gitu terus rumahnya mana masih jauh rumahnya? itu Pak sepeda monton tuh oh sepeda monton itu tuh 30 ribu itu bersihnya berapa Pak? berapa? 5 ribu Pak berarti hari ini dapat 5 ribu? iya berapa lama sudah Pak? 40 tahun? umur saya Pak boton boton jualan ini 69 sampai sekarang sudah berapa lama itu ya? berapa? 40 69 oh berarti hampir 50 Pak ini kemana nih? ini rumahnya Pak mana rumahnya? ini Pak itu ada pemain ini yang mana? yang ini Pak iya itu rumahnya tuh 1 1 oh gitu oh yang kecil-kecil ini ya? ya iya rumahnya ini 1 ini diparkir dulu biasanya ditaruh dimana? boleh Bu yang rumahnya Bapak yang mana? yang ini yang ini anak? anak? terus yang sana itu enggak? bukan oh berarti ini anak yang pertama? yang pertama yang tengah ini Bapak tinggal dimana? di sini Bapak tinggal di sini jadi satu rumah ini dibagi tiga untuk anak-anaknya enggak sini aja berarti yang ini yang berapa tadi? 30 35 boleh dilepas dong ini yang bikin sendiri ya? oke jadi Bapak ini biasanya bikin sendiri nah kalau melepas itu ini harga berapa tadi? 30 kayak zaman dulu ya jadi belakangnya ini dikasih paku terus ininya dikasih kertas berapa itu? dihitung dong ya itu rezekinya sampean Amin Alhamdulillah Herobil Alamin berapa Pak? 1 juta ini harganya 1 juta berarti ya ya Alhamdulillah kita sudah bisa pelarisin si Bapak ini bukan masalah harganya namun yang luar biasa Bapak ini bisa menghidupin ketiga anaknya meskipun di usia yang senja Bapak ini masih terus apa ya berjualan kita lihat tadi sama-sama si Bapak naik apa? rail kalau didorong sendiri nggak kuat biasa yang penting didorongakan kok ya naik ke rail Bapaknya nggak kuat harus nunggu orang yang mau membantu Alhamdulillah hari ini ketemu kita dan ketemu orang-orang yang mau membantu ya dukung terus kegiatan kami Purnama belajar baik mudah-mudahan berkabar roka hari ini kita belajar apa ya belajar semangat dari Pak siapa namanya? Pak Sugito Pak Sugito alamatnya? ya ini Karang Langit Karang Langit Lamongan Jawa Timur mudah-mudahan Pak Sugito sehat terus ya Pak ini saya kembalikan dijual lagi saja ya saya pamit ya digunakan yang baik manfaat ya dukung terus kegiatan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati